Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fitbit bagi hadir lagi Apa kabar teman-teman semua Mudah-mudahan tetap sehat ya Tetap kuat Nah, di video kali ini Saya akan kasih informasi Mengenai Salah satu ya Pemanfaat Daripada menjukur Bulu Kelinci yang ditanggara ya Oke, tapi sebelum ke pembahasan Jangan lupa untuk Like dan subscribe dulu ya Dan nanti teman-teman tidak ketinggalan Untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya Dari Fitbit tadi Oke teman-teman Mudah-mudahan Ternak licinya tetap Berproduksi ya Anak-anaknya tetap sehat Nah, untuk beberapa tipe Kelinci ada yang Mora ya Kita akan kasih keterangan Dan informasi Manfaat Ini manfaat Cukur bulu Untuk Kelinci Sanggora ya Oke Mungkin teman-teman Di sini Belum pada tahu Kalau kelinci itu bisa Malting ya Malting itu Situasi dimana Bulu kelinci itu Rontok Dengan Sedirinya ya Nah Manfaat Cukur bulu Untuk Inggris Anwara ini Agar Si bulunya Tidak Gimbal ya Mungkin teman-teman bisa dicek Kerinci teman-teman di kandang Jika memang Bulunya telah Begitu lebat Ya kan banyak Ini di kandang ya Jadi Kita harus mencukur Bulunya agar tidak Gimbal ya Kalau sudah Gimbal Dan memang Besar ya Jadi Terhalang oleh Bulu Dimana Nanti Untuk Proses perkawinannya Ini juga akan Kesah ya Nah Saya juga ada pengalaman Kemarin di kandang Mendapatkan Inggris Anggora yang Yang tebal ya Menjadi gimbal Jadi Harus Disukur ya Teman-teman Nah Kisaran Berapa bulan Untuk Mencukur Bulu Anggora ya Tiga bulan Teman-teman Ya Jadi Usahakan Untuk Buru yang Tebal Maksimumnya itu Tiga bulan Harus dilakukan Kekuran Agar Tidak gimbal Yang tadi Seperti Saya sebutkan ya Nah Yang kedua Manfaat Untuk Bukun buru Untuk Anggora ini adalah Agar Pertumbuhan burunya Maksimal ya Otomatis Kalau memang Pertumbuhan burunya Bagus Harga jualnya Juga Pasti akan Lebih tinggi ya Nah Teman-teman Harus menjaga Agar Inggris Anggoranya Itu Tumbuh dengan Maksimal Ya Usahakan itu ya Nah Untuk yang ketiga Teman-teman Manfaat Cukun buru Inggris Anggora Yaitu Agar Mencegah ya Mencegah Kutub Maupun Ketombe Yang ada Dikit Kelinci teman-teman ya Oke teman-teman bisa cek Di Apa Bulu yang sudah tebal itu Kita Bering Kita cukur Nanti di atas Daripada Bulit Anggoranya itu ada Seperti ketombe Ketombe putih-putih itu Nah Dengan cara dicukur itu Nanti ketombe-ketombenya itu Akan hilang ya Jadi usahakan juga Berikan pakan yang Seimbang Biar pertumbuhan Dimampus ya Dan ketombenya juga Ya mudah-mudahan ya Ketombenya Tidak ada Ya Untuk penanganan Cukur rambut Anggora ini memang Gampang-gampang susah ya Mungkin teman-teman bisa lihat Video saya yang Ini Saya melakukan Cukur rambut Otodidak ya Tapi teman-teman juga Mudah-mudahan Bisa mencukur Bulut Kelinjanya Di kandang ya Oke teman-teman Manfaat Manfaat Cukur buruk Untuk Kelinjanya Anggoranya itu Sudah-mudahan Bisa Ngerti ya Jika ada Tambahan Maupun Tambahan Teman-teman bisa Tulis di Kolom komentar Ya Nantikan Foto-foto Dan video terbaru lainnya Dari Vizibani Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa